Intro Bu Linda Lepas dari sebagian dari penonton di studio maupun di rumah Gak percaya anda tidak pernah duduk di bangku sekolah formal Tetapi faktanya anda ceritakan seperti tadi Nah yang menarik adalah pertanyaan berikutnya Kalau anda tidak pernah duduk di bangku sekolah Lalu kok bisa jadi pengusaha bagaimana ceritanya? Iya saya kerja keras dan saya berani Dan saya tidak mengerti ya kenapa saya bisa gitu ya Tetapi ya inilah Awal mulanya bagaimana anda terjun ke dunia usaha? Modalnya dari mana? Iya saya kumpulkan Saya kumpulkan, saya tabung Lalu saya dengan keberanian modal yang tidak seberapa dari kecil Baik menarik singkatnya anda jadi pengusaha Tapi anda juga single parent ya? Iya Anda mengasuh anak-anak seorang diri Iya Anak anda berapa? Anak saya empat Sejak umur berapa mereka anda asuh sendirian? Anak yang paling pertama Baru SMP kalau tidak salah Baru mulai SMP, 12 tahun Dan adiknya yaitu umur 7 tahun Ada yang umur 3 tahun Ada yang umur 1 tahun Baik nanti anda ceritakan ya Tapi sebelum itu kita lihat dulu liputan berikut ini Menolong sesama karena perintah Tuhan Itulah yang mengilami hati Prisky Lalinda Mantan pengusaha otomotif ini Memulai perjalanan melayani masyarakat sejak 2005 silam Bencana gempanias menjadi titik awal ia mengabdikan hidupnya Menjadi pelayan Tuhan bagi sesama Melalui yayasan Sungai Kasih Ia rajin melakukan misi kemanusiaan ke berbagai daerah di Indonesia Gerakan ini memiliki visi menjadi perpanjangan tangan Tuhan Untuk orang-orang yang membutuhkan dan memberi dampak positif bagi masyarakat Tidak hanya bakti sosial Mereka pun membantu masyarakat dalam merintis usaha sederhana Dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar Menyadari betapa pentingnya masa depan anak-anak Pada tahun 2010 ia pun menggagal sebuah proyek pendidikan karakter Melalui rumah kasih di Pontianak Di rumah kasih, para penerus bangsa dibimbing untuk membangun hubungan dengan Tuhan Melalui cara yang kreatif, sederhana, dan menyenangkan Karakter mereka pun dibina agar menjadi manusia yang berbudi pekerti dan menghormati sesama Selain pendidikan rohani, mereka pun mendapatkan bimbingan dan motivasi belajar Guna meningkatkan prestasi anak-anak di sekolah Tidak hanya pelajaran umum, mereka juga dikenalkan dengan bahasa asing yakni bahasa Inggris dan Mandarin Bahkan, sudah ratusan anak yang berhasil dibantunya untuk bisa bersekolah formal Dalam membantu sesama, Rizky Lalinda tidak pernah memandang agama, suku, ras, maupun golongan Anak-anak adalah calon pemimpin masa depan Linda percaya, pengajaran yang baik dan sentuhan kasih sayang sejak dini Akan merubah hidup mereka dan orang-orang di sekitarnya untuk menjadi lebih baik Jadi awal mulanya itu gara-gara gempa dinias Iya Apa yang terjadi sehingga Anda terdorong untuk membantu? Saya dengar radio, dan radio itu memberitakan bahwa gempannya sebegitu luar biasa Saya terus mendengar dan saya gak kuat Saya pinggirkan mobil di tengah jalan, di pinggir Saya menangis, dan saya menangis Saya berdoa, Tuhan kasihani mereka Lalu saya merasa terdorong bahwa Tuhan itu suruh saya, kamu langkakan kaki ke sana Untuk menolong mereka Saya bilang, saya gak mungkin gitu Karena saya gak tahu tempatnya lokasi Pada waktu itu saya cari, saya cari siapa Ada tim mungkin ada yang siapa Ya iasan mana mungkin saya ingin gabung ke sana Dengan bawa dana yang saya ada Dan juga berapa teman yang percaya kepada saya Nah sehingga cerita, saya sampai ke nias disitu Itu pengalaman pertama Dan pengalaman pertama sangat menggoncangkan, sangat mengerikan juga Ada dua kesan yang saya hampir juga Apa ya, aduh pelayanan begini mengerikan sekali ya Naik pesawat, pertama naik pesawat itu Dari medan mesti naik pesawat yang cuma orangnya mesti ditimbang dulu Jadi hanya untuk berapa orang ditimbang Belum pernah itu ya Belum pernah, jadi saya naiklah salah satu dengan rombongan yang ada Saya tidak kenal, lalu sampai di sana Di pesawat saya seperti naik mikrolet Sampai saya bilang, Tuhan kalau mau jangan ambil saya Saya sampai ketakutan Pengalaman kedua Yaitu ketemu ada seorang ibu Yaitu di tempat pengungsian Ibu itu menggendong seorang bayi Dan juga satu anak kira-kira dua tahun atau tiga tahun Tidak pakaian, tidak ada pakaian Ingus-ingus dan kotor Belum tanah semuanya Bawa ke saya, dia bilang Ibu anak saya sakit Dia bilang gitu kan Anak saya panas Oh iya Saya mau pegang Tapi saya tidak mau pegang Karena saya bilang gini Ah nanti Apa Baju saya kotor gitu ya Bahkan ada suara Tuhan suruh saya gini Peluk anak ini Saya bilang, jangan Tuhan Nanti saya punya Baju kotor Lalu saya tidak pegang dia Saya tidak pegang, saya tidak gendong Saya bilang, kamu sembuh ya nanti ya Jarak jauh lah ya Udah itu Udah selesai singkat cerita Saya habis selesaikan dengan uang yang ada Saya dikasih untuk Saya berikan Ada yang saya berikan motor Dan sebagainya Dan pulang ke penginapan Saya nangis Saya dikejar terus Kenapa nangis? Terkasihan itu Ternyiang anak-anak itu tadi Saya kenapa Bersalah Bersalah Kenapa saya masih Mementingkan diri saya sendiri gitu Nah sejak itu Pak Andi Saya yang namanya Bau kayak apa Sampai hari ini Tidak peduli Saya peluk dengan Orang-orang Dimanapun Di Papua Di Rote Dimana saja Di Jawa Nah kemudian Anda Akhirnya ini Mendirikan Yayasan Sungai Kasih Ini yayasan ini didirikan Dengan tujuan apa? Di tahun 2008 Penggantian Untuk masuk Tahun 2008 Itu saya Selalu malam Tahun baru itu Saya selalu merenung Dan berdoa Saya tanya Tuhan Tahun 2008 Apa yang Engkau mau Dari aku Buat Nah dari situ Tuhan Ingatkan saya Kamu Kembali Saya memang lahir Di Pontianak Kamu ke sana Melihat ke sana Ada teman-teman Yang membantu Anda ya Di yayasan Atau rumah singgah Iya Berapa banyak Yang hadir di sini? Oh ini dia Haram-haram Baik Baik Ada dari Pontianak juga Pontianak ya Iya Terima kasih Soal Di Kalimantan Barat Anda disuruh bawa Pacol dan tomba Itu untuk apa ya? Nah Waktu mau Buang Oh iya Itu yang saya Wah berat ini Berat Itu harus ke hutan Itu harus ke hutan Terus Dan tidak ada Toilet atau apa ya Jadi Saya benar-benar Stres pada waktu itu Lalu Dikasih Ember Air Sama ada Tombak Sama Cangkul Cangkul Iya Apa ini? Untuk apa? Ember air Oke lah Bisa paham Cangkul sama tombak Ini agak gak paham saya Ada babi hutan Jadi kalau udah buang itu Cepat dikubur Babi hutan datang tombak Itu loh Pandi Iya-iya Untuk satu hal itu Perjuangannya aja Berat ya Pandi Terus kemudian ada lagi Satu hal disitu Dua histori Jadi Pada harinya Mau makan Ibu Inem apa Ibu apa ya Yang punya rumah ini Benar-benar Senang sekali Menyambut kami Sampai perpisah aja Nangis-nangis Tapi dia Begitu Semangatnya Dia menyuguhkan masak Buat kami Saya udah mandi Saya udah Eh saya Nyintip Nyintip itu kan Hordeng ya Saya nyintip Aduh masakannya Wangi sekali ya Enak sekali Ibu ini Wah Semangat sekali Dia ambil Buat lap piring Saya lihat Dia pakai kain apa Lap piring Maaf Itu celana dalam Nah sekarang saya mau tanya Anak tercinta Alisan Jaya Alisan Apa yang Anak-anak kagumi Dari Mami kalian ini Mami ini jadi inspirasi Bukan buat banyak orang aja Tapi terutama buat kita Keluarga Mami ini Bagi saya tuh Orang yang sudah menemukan Tujuan kenapa Beliau ini lahir Di dunia ini Sekarang saya sudah bisa melihat Baik Alisan terima kasih ya Baik Setelah ini kita akan Lanjutkan cerita Mengenai Ibu Linda Dan juga Akan menyaksikan Satu lagi Pementasan Di episode Natal Tahun ini Ikuti terus Kek Andy Kek Andy Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!